Tidak jauh berbeda dari dua lokasi pembekalan sebelumnya, sekitar 2.000 mahasiswa menerima pembekalan untuk pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di gedung Sports Center Universitas Brawijaya. Selain menerima materi mengenai kehidupan kampus, Maba juga menikmati hiburan yang disajikan oleh rekan-rekan stand-up komedi. Universitas Brawijaya hari ini menggelar pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PK2 Maba berisi rangkaian acara jelajah almamater Raja Brawijaya. Tenis Indoor Sports Center UB menjadi salah satu tempat pelaksanaan PK2 Maba. Sebanyak 2.615 mahasiswa baru berkumpul di sini. Mulai dari mahasiswa baru fakultas kedokteran, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas teknologi pertanian, fakultas teknik, serta fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Perwakilan pembantu Rektor II memberikan penjelasan tentang tata kelola organisasi dan layanan mahasiswa Universitas Brawijaya. Ada persiapan khusus enggak mas buat performa di sini? Ada, ada banget. Kenapa? Karena ini adalah PK2 Maba Universitas Brawijaya, maka saya memberikan sebuah persiapan yang sangat luar biasa untuk saya persembahkan kepada mereka semuanya. Persembahan seperti apa mas? Kalau nanti kan saya stand-up komedi, nah persiapan saya itu saya makan saus saiz. Jadi itu nanti saya akan bisa begitu. Materi apa mas? Saya akan membuat materi bahwasannya saya harus mencerahkan Maba agar dia bisa berprestasi, kemudian dia bisa lulus cepat, dia kemudian memiliki etika yang baik kepada dosennya, kepada siapapun yang lebih tua, yang lebih senior di Sivitas Akademika di masing-masing fakultasnya. Akhir mas, pesan buat para Maba. Pesan buat para Maba, lulus tepat waktu. Ingat waktumu cuma 5 tahun. Kalau waktuku dulu 7 tahun. Dan saya tepat waktu 7 tahun. Jadi untuk Maba, 4 tahun setengah lah. Harus segera lulus. Tidak ketinggalan, Rektor Universitas Brawijaya, Muhammad Bisri beserta jajaran rektorat, turut hadir memberikan materi. Putri dan Maulana melaporkan untuk Yubi TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.